Pada Kamis 24 Maret 2022 malam, seorang konten kreator Dea OnlyFans diamankan kepolisian Polda Metro Jaya. Ia ditangkap terkait konten pornografi yang ia unggah. Video saat Dea ditangkap pihak kepolisian pun beredar di media sosial. Dalam video tersebut terlihat Dea yang masih mengenakan piyama panjang dengan kerafinek. Ia tampak keluar dari sebuah kamar. Seorang polisi kemudian menjelaskan maksud kedatangannya untuk menjemput Dea terkait pelanggaran pornografi. Dea tampak kooperatif saat diminta keluar kamar oleh kepolisian dan menyerahkan beberapa barang elektronik seperti telepon genggam dan juga laptop. Tak banyak bicara, Dea hanya sempat meminta izin polisi agar pria keluar kamarnya selesai diminta mengganti pakaian. Diketahui Dea OnlyFans ditangkap polisi pada Kamis 24 Maret di Malang, Jawa Timur yang diduga kos-kosan Dea. Kabar penangkapan itu dibenarkan oleh Direkrim Sus Polda Metro Jaya, Kombes Aulian Sahlubis. Aulian Sahlubis mengatakan Dea ditangkap karena kerap melakukan transaksi pornografi. Bahkan ia juga mempromosikan dan menjual foto dan video sure di situs OnlyFans. Saat disinggung apakah Dea sedang melakukan live streaming konten sure-nya, Aulian Sahlubis membantah hal itu. Dea sebelumnya juga kerap tampil di layar kaca. Ia sempat menjadi tamu dalam podcast Deddy Corbusier. Dalam podcast itu, ia menjelaskan secara gamblang prihau konten sure-nya di OnlyFans. Dia diketahui juga pernah menjadi bintang tamu dalam sebuah acara talk show di stasiun televisi swasta. Saat ini perempuan tersebut masih dalam perjalanan menuju Jakarta untuk menjalani pemeriksaan. Jadi kita dari pemeriksa ya, kita selamat menikmati perjalanan pemeriksaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!